Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kelas 10 contoh yang ketiga ini jadi disini ada tanda kuadratnya kurang dari min 2 x kuadrat plus 2x min 3 dibagi 6 min 3x min 3x kuadrat kurang atau sama dengan 2 langkah pertama sama langkah pertama pembaginya ini pembaginya yang ini yang bawah 3x min 3x kuadrat tidak boleh sama dengan 0 begitu ya jadi ini disini biasanya kita kurang begitu suka ya di depan x kuadrat koepisiennya negatif makanya ini diganti dulu diganti digantinya maksudnya di kali min 1 jadi kali min 1 jadi plus kali min 1 jadi plus kali min 1 jadi min 0 nya kali min 1 juga terus secara mudahnya ganti tanda aja ganti tanda disini plus ya kali yang paling depan plusnya tidak tulis plus yang ini tidak ditulis karena posisinya paling depan nah ini ini juga bisa saya ingat lagi ya ini ada 3, 3, 6 bisa dibagi 3 bagi 3 1 bagi 3 1 bagi 3 min 2 nah ini atau ada dari klik langsungnya yang tadi ya bagi min 3 bagi min 3 bagi min 3 gitu bisa juga lebih cepat nah di penjelasan kita pakai rumus ABC itu boleh ya misalnya kalau apa namanya bingung pakai cara pemaktoran pakai rumus ABC tapi sekarang supaya cepat pakai pemaktoran nah gini 2 disini kita fokus ke konstanta 2 disini sama dengan 2 kali 1 gak ada lagi ya 2 itu gak ada lagi 2 kali 1 atau 1 kali 2 sama saja ya nah depan disini tulis 1, 2 yang ini nih ya 1 jadi depannya atau 2 nya boleh di depan boleh 1 nya boleh disini 1 nya disini yang 2 ini disini secara mudahnya gini disini kan plus eh apa disini min karena disini min berarti disininya beda tanda beda tanda nah karena tangga-tangga plus berarti yang besar yang plus angka yang besar yang kecil berarti min ini beda tanda kan tuh jadi kalau dikalikan ini kalau dikalikan jadi min 2 benar ini kali ini jadi min 2 tapi kalau di jumlah kan jadi yang ini plus 1 nah jadi disini jawabannya X nya tidak sama dengan tidak sama dengan disininya 1 kebalikan dari sini atau X nya tidak sama dengan min 2 kebalikan dari sini disini plus jadi min disini min jadi plus nah ini yang pertama berarti X nya tidak sama dengan 1 X nya tidak sama dengan min 2 itu yang pertama kemudian langkah kedua langkah kedua ini posisi akzabernya jadi terakhirnya ini ini berarti 2 nya pindah luas jadi min 2 kemudian langsung saja biar cepat ya disini ya kita langsung kasih saja beli sebagi langsung ya disini ada 1 satunya bisa ditulis nah disini di X yang bawah di X yang bawah ingat-ingat pakai kurungnya supaya jelas pemisahnya nah gini tulis lagi di bawah nah gini kurang dari 0 jadi ini cepatnya ya jadi 2 nya yang ini simpan kali disini yang ini dibawahnya pakai per jangan lupa berarti disini pembaginya sudah sama tinggal dijumlahkan langsung saja biar cepat juga min 2 kali 6 min 12 min 2 kali min 3 X min kali min jadi plus disini ya min 2 kali min 3 jadi disini sebenarnya ini min 1 jadi cepatnya kita kali langsung min 2 min 2 kali min 3 plus 6 kali X kali X ulangi lagi ya lagi min 2 kali 6 min 12 min 2 kali min 3 plus 6 kali X dikali X min 2 kali min 3 plus 6 juga kali X kuadrat X kali X kuadrat pernya karena sudah sama tulis nah gini gitu sudah selesaikan nih jumlah-jumlahnya disini ada 1 disini ada 6 yang sama ya ini kan sama ini sama ini 1 X kuadrat ini 6 X kuadrat tanggap saya disini X kuadratnya jeruk 6 jeruk 6 lagi 1 jeruk jadi 7 jeruk jeruknya dinulisnya X kuadrat disini X nya nih X nya apel 2 apel ditambah 6 apel jadi 8 apel disini hutang 3 ngutang lagi 12 tambah hutangnya jadi 15 15 gitu ya nah ini langkah kedua ini udah dapet sekarang langkah ketiga langkah ketiga kita habis yang ini langkah ketiga gampangnya yang atas tulis nah gini tulis dibuat sama dengan 0 gitu ya nah kita ini juga sama boleh pakai bus ABC boleh pakai cara pemakturan nah kalau cara pemakturan nah kalau ini kurang ikuti yang tadi agak beda sama yang tadi karena disini ada angkanya kalau yang tadi yang langkah keberapa langkah kedua langkah keberapa ya tadi langkah ke satu ya langkah ke satu disini tidak ada angkanya karena kita sudah bagi tadi apa dibagi berapa bagi min 3 ya atau dibagi 3 nah jadi buat 2 kurung tujuhnya simpan di depan tujuhnya memang gak bisa dipecah-pecah gak bisa pecah ya cuma 7 kali 1 disini 7 kali 1 si 7 ini nah disini 15 kita cari 15 15 itu 3 kali 5 atau 1 kali 15 nah kita coba-coba nih kita coba-coba misalnya 3 5 7 disini kan yang jauh-jauhan ya yang jauh-jauhan dikalikan yang dekat-dekat dikalikan 7 kali 5 3 5 3 kali X atau 3 kali 1 ya 3 ini gak jadi 8 ya 7 dikurangkan gak jadi 8 ditambahkan apalagi lebih besar coba mungkin dibalik mungkin dibalik 5 nya disini 3 nya disini 7 kali 3 2 1 5 kali 1 5 dikurangkan gak jadi 8 juga ditambahkan lebih jauh berarti jangan milih yang mungkin jangan milih yang 5 kali 3 milihnya 1 kali 5 eh 1 kali 15 nah gini 1 kali 15 7 kali 15 7 kali 15 jauhan nih angkanya berapa 7 kali 15 105 ya 105 ditambah ditambah dikali sini 1 kali 1 1 wah kejauhan ya jadi ini dikurangkan gak jadi 8 ditambah apalagi lebih besar mungkin dibalik dibalik nah ini 1 kali 7 7 15 15 lagi 1 nah ini 15 bisa jadi 8 15 kurang 7 bisa jadi 8 nah berarti si 15 nya disini yang tengah plus berarti angka yang besar plus angka yang kecil plus min kan disini apa belakangnya min min aja berarti beda tanda beda tanda atau misalnya kalau ini bingung pakai rumus abc saja ya pakai rumus abc nah jadi ini kita cek ya 7 kali min 1 min 7 15 kali 1 15 15 ditambah min 7 plus 8 betul kan 15 plus 15 kali min 1 min 15 sama memenuhi jadi x nya ingat ya x nya apa namanya disini disini bukan x nya disini 7 x ini apa kebalikannya min 15 berarti x nya min 15 per 7 atau x nya 1 kebalikan dari sini jadi kita punya yang kedua x nya min 15 per 7 atau x nya min 1 plus 1 disini ada sama dengannya berarti boleh tulis pakai sama dengan enggak disorot nah yang kedua x apa sama dengan 1 gitu ya tapi lihat disini disini udah ada min 1 disini ada plus sama dengan 1 berarti yang ini harus mengalah ya yang ini harus mengalah yang ini karena disini tidak boleh x nya sama dengan 1 ini harus mengalah ini enggak dipakai enggak dipakai gitu karena ada x nya tidak boleh sama dengan 1 udah dihalangi di depan enggak boleh sama dengan 1 gitu sekarang langkah ke tadi langkah ke berapa tadi langkah ke 3 sekarang langkah ke 4 nah ini dari sebilangan tadi ada 3 berarti yang min 15 per 7 ini berapa min 2, sekian-sekian ya 2, berapa 2,1 ya 2,1 sekian-sekian berarti lebih besar dibanding yang min 2 berarti disini ini apa namanya penuh ya penuh min 15 per 7 terus kemudian disini ada min 2 berarti disini karena dia ini lebih besar ya hutangnya lebih banyak disini berarti paling kiri disini yang satu ini kenapa bolong karena disini yang tidak boleh min 2 yang ini tidak boleh 1 jadi ini bolong tandanya nah pakai tiang di jelas disini yang sebelah sini diwakili diwakili misalnya diwakili angka ini kan min 2 alali angka 3 saja wakili angka 3 yang disini tadi kan min 15 per 7-nya 2,11 2,11 terus gitu 1,11 angka saja kita min 2,1 ini kan lebih besar dari min 2 tapi kurang dari yang ini ini kan masih ada e4-nya nih disini ini kan ekornya sama 1 berarti dia di belakang yang ini tapi di depan yang ini nah diantara min 2 sama 1 ada yang gampang 0 jadi diantara min plus selalu ada 0 disini yang dekat satu saja 2 jadi kita ceknya 4 sekarang cek dulu yang min 3 sama seperti yang tadi disini eknya jadi kurung-kurung kosong jadi kurung-kurung kosong nah diisilah oleh min 3 di min 3 kuadat ditambah 2 kali min 3 dikurang 3 2-nya 6 3 min 3 kali min 3 min min 3 dikuadatkan dulu kurang sama dengan 2 nah gitu ya ini berarti 9 ini min 6 nah ini min 3 ini jadi plus ya jadi 6 ditambah 9 ini ini min 3 dulu dikuadatkan min 3 dikuadatkan 9 kali min 3 9 kali min 3 min 27 nah gini ini pelan-pelan ya 9 dikurang 6 9 dikurang 6 3 3 kurang 3 0 oh ini 0 ya ini yang bawahnya ini 15 15 kurang 3 12 dikurang lagi min 27 min 15 nah ini 0 dibagi min 0 ya 0-nya dibagi anggap berapa ini bukan 0 maaf ini 2 nah jadi 0 kesimpulannya 0 kurang dari 2 betul ya 0 betul benar ini memenuhi gitu kemudian cek ya min 2,1 kita cek min 2,1 dikuadatkan plus plus 2 min 2,1 min 3 6 min 3 min 2,1 min min 3 min 21 dikuadatkan dulu kurang dari 2 min 2,1 dikuadatkan 4,4 4,1 4,21 kita cek 21 aja kuadatkan dulu 1 2 2 4 1 4 1 4 4,41 jadi disini 4 4,41 ini kan koma ini pakai koma sini pakai koma kemudian ini jadi plus ya 3 kali 2,1 berarti 6,3 yang ini eh apa yang atas ya maaf yang atas ini apa 2 min 21 min 2,1 dikali 2 min 4,2 min 3 yang ini min tadi plus 6,3 ini min 3 kali 4,41 ini jadi plus ya jadi plus jadi 4,41 dikali 3 3 12 13 oh 13,23 13,23 nah gitu ya kemudian 4,41 dikurang 4,2 berarti ini 0 koma berapa 0,21 ya 0,21 dikurang 3 tambahan dulu ya 6 tambah 6,3 ini 12 3 ditambah 13,23 yang ini gak plus ya maaf yang ini gak plus ya ini kan tadi min 2,1 dikwadatkan jadi positif ya dikali min 3 tetep min tetep min nah maaf tetep min nah gitu kodit rumah boleh pakai kalkulator dulu ya kalkulator yang ini jadi ini berapa 3 dikurang 0,2 ini masih besar ya masih punya hutang hutangnya 2,79 ya 2,79 yang bawah yang bawah berarti ini dikurang 12 1 1 dikurang 3 7 ya min 7, min apa bukan 7 ya Pak 0 ya 0,7 eh bukan 7 ya Pak 9 0,93 nah gitu 0,93 kurang dari 2 tambah apa 2,79 dibagi 0,93 ini jadi positif jadi positif nah ini caranya kita alin dulu nah gini jadi desimal apa koma-komanya dihilangkan dulu 279 9 dibagi 93 wah berapa nih coba kali kali 3 ya wah fast ya jadi jawabannya ini 3 ya jawabannya nah jawabannya 3 jawabannya 3 jadi ini komanya ini apa namanya kan 2 digit di belakang koma bisa komanya bisa jadi apa jadi begini dihilang komanya kan sama-sama di belakang koma ada 2 angka komanya bisa dihilangkan gitu kalau pembagian jadi dianggap aja 279 dibagi 93 0-nya dihilangkan ya karena komanya udah dihilangkan min bagi minnya jadi 3 kurang dari 2 masa 3 kurang dari 2 salah ya disini salah salah sekarang terakhir yang ketiga x sama dengan x sama dengan 0 x sama dengan 0 berarti ini langsung saja 0 kuadra plus 2 kali 0 min 3 ini x sama dengan 0 6 dikurang 3 kali 0 min 3 0 dikuadrakan kurang dari 2 0 coret 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 jadi ini yang gak disolet min 3 jadi 6 oh ini berarti ini min setengah ya min setengah dan bagi 3 1 bagi 3 2 jadi min setengah kurang dari 2 min setengah kurang dari 2 ya benar ya min setengah kurang dari 2 kan ini min kurang dari 2 benar ini benar nah gitu terakhir disini saja x sama dengan 2 jadi disini 2 dikuadrakan disama 2 dikali 2 dikurang 3 per 6 dikurang 3 kali 2 min 3 2 kuadra kurang dari 2 ini 4 4 juga 2 kali 2 nah ini 6 dikurang 6 dikurang 2 kali 2 4 kali 3 12 12 kurang dari 2 4 4 tambah 4 8 kurang 3 5 6 kurang 6 0 jadi ini min 12 kurang dari 2 nah disini min ya min 5 dibagi min 12 min masa min kurang dari 2 ini jawabannya jadi gini min 5 per 12 kurang dari sama dengan 2 itu benar ya kurang dari kalau min pasti kurang dari plus disini juga berarti benar nah berarti ada 3 daerah yang benarnya disini apa per 7 ya jadi HP HP nya sama dengan kurang kurang yang ini berarti X kurang dari sama dengan min 15 per 7 jadi betulnya pakai sama dengan ya atau yang ini nih min 2 X nya diantara min 2 dan 1 atau atau lagi ada 3 atau X nya besar dari 1 tambahannya disini koma X nya elemen himpunan bilangan real begitu ya jadi jawabannya kalau tadi ada 2 atau nya atau saja 1 atau nya jawabannya ada 2 ini dan ini sekarang ada 3 ini 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 itu jawabannya jadi bisa disini bisa disini bisa disini nah itu agak rumit jadi harus pelan-pelan harus sabar dan harus seliti supaya dipoleh hasil yang baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati